Gue ngakuin gue salah Kan yang pembawa Apa namanya? Tau cerilai Susi Susanti kan Itu tuh gue gak punya jatah sama sekali loh Lu gak punya jatah sama sekali? Untuk bawa itu Karena dulu gue beda warna Jadi segitunya olahraga dibawa ke politik Kalau olahraga dibawa ke politik Gak akan pernah maju Makanya dia bilang kerja gue PNS segini-segini Bullshit semua Kok mereka bisa survive? Mereka punya rumah, punya mobil Lo cicilan berapa? Hidup di Jakarta Come on Bulan 54321, close the door Temen gue dari dulu nih Dari lama, berapa lama kita kena bro? Udah lama banget Udah lama banget ya Udah lama lah pokoknya Gak tau lah Lama lah Dari jaman badannya masih kecil sekarang udah Pertanyaan gue sederhana aja Kapok gak bro? Apa tuh? Kapok gak? Dari update terus masuk ke pemerintahan? Asli sih gue kapok sih Maksudnya yang Gue tadinya memang cuman pingin belajar gitu Karena Ya mertua gue yang di pemerintah Terus kadang ada Pikiran mereka Siapa lagi sih selain bokap gitu loh Yang menerusin situ Akhirnya gue coba yang memang tadinya kan di organisasi olahraga kan Yang Ya di bulu tangkisnya sendiri Akhirnya masuk pemerintah Ternyata? Ternyata Waduh Gue bilang gak sejalan nih Itu yang bilang Kiamat lah Kalau bisa dibilang kasarnya tuh Sekarang Gue cuman berpikir Siapapun disitu menterinya Akan sama aja Kenapa sama aja? Itu harus setengah gedung dibongkar Tikusnya banyak Tikusnya banyak? Banyak banget Iya Makanya gue tuh ya Gue kan berapa kali ada Inilah Diminta untuk masuk ke pemerintahan Gue berpikir gue kayaknya gak bisa nih Masuk kesini Kita ikutan salah Kita gak ikutan salah Nanti kalau ikut korup salah Gak ikut nanti Banyak yang mengganggu Kalau itu pendapat gue loh ya Namaknya Begitu lu masuk kemarin Tiba-tiba beritanya semuanya Diperiksa KPK Diperiksa KPK Padahal cuma diperiksa doang Tapi namanya nama dia Nama dia semua gitu Namanya nama dia semua Nama menterinya Bapak Imam Narawinya Dikit banget Namanya nama lu semua Orang-orang ketika baca Wah lu Lu korup lu Korup lu Udah gitu terus gue baca Berapa sih 500 juta yang lu ke transpor ya? 300 700 800 Jadi gini lu Kayak Iya kemarin gue ada Ada di Sidang juga kan Cuman kan Kayak online lah Jadi itu tuh Jadi dari satu Dua Ketiga Gue cuman Ini lupa Gitu Lu gak tau tuh duit buat apa? Gue mana gue tau Nah kalau lu gak tau Kenapa lu tiba-tiba kasih? Kan lu tau pasti ada tikus-tikusnya juga Iya kan Sekarang gini deh Dia nitip ke gue Kasih dong buat Daddy tolong Gue gak bisa nih Ya gue temennya Gue temen juga Gue nitipin Ngasihin dong Oh lu gak nanya tuh buat apa? Gue gak nanya Tapi gue tau itu duit Lu tau itu duit tapi Tau Kepikiran gak tuh duit Duit begituan Gue karena gue baru ya Jadi yang Nitip Oh ya sudah deh Besok diambil Yaudah Ambil aja besok Gue ngakuin gue salah Gitu loh Cuman kan Gue berpikir Gak berpikir panjang Berapa sih kemarin total-totalnya 26,5 miliar ya? Bener gak sih bro? Iya gak tau Kalau yang diberita sih segitu Gue pastinya kan gue gak tau Oh ya Pastinya kan kita juga gak tau berapa Tapi saya punya pengalaman Dengan Bapak Imam Narawi Yang terhormat tersebut Saya punya pengalaman Ada dua pengalaman yang luar biasa Yang tidak bisa saya lupakan Dalam hidup saya Pertama Pertama nih Gue tuh pernah dikontak sama Ajudan-Ajudan Dia Dia mau Nangkat beberapa Public figure Untuk menjadi Duta olahraga Tau gak lu? Oke Gue paham Gue ada disitu Lu ada disitu? Ada Wah gue gak liat Lu ada disitu Yang Pas mereka udah pada jadi Gue ada disitu Di gedung itu di bawah Ada di gedung itu di bawah? Iya Ada? Yang ada Mbak Kade kan? Yang ada Mbak Kade ya? Iya bener ya Terus ada siapa? Ada artis? Siapa-siapa? Gue gak tau Iya pokoknya gitulah Duta olahraga Oke Gue diundang sana Duta olahraga Oke nih Wah menarik nih Mantap nih duta olahraga Tapi gue gak tau itu Hal yang sama apa gak Yang lu datengin pada saat itu Setelah itu terus gue Oke boleh juga nih Keren juga nih Kalau gue jadi duta olahraga Mantap nih gue Siapa aja Sebetulnya Disebutin lah Lima atau enam nama Lima atau enam nama Yang tidak pernah mengerti Olahraga Apapun sama sekali Jadi gue paham banget Gue ada disitu Gue dateng Dan gue cuman melongo Pas liat kan Dia layar Olahraga yang satu yoga Ini olahraga apa ya Maksudnya mesti yang pure Dia Memahami olahraga gitu Misalnya dia Bisa main olahraga bola Dan dia Pengetahuannya juga banyak Betul Jangan cuman duta Karena dia punya nama Dari artis Sorry ya Itu dia Gue maunya dia Jangan cuman punya nama Tapi dia juga harus Mengerti juga Once dia ditanya Sama media Nggak pelang Nggak pelong Kasian si anak itunya Juga nantinya Bener pak Bener Aduh Ada sahabat gue Ada Uya Puya Kalau gak salah Pada saat itu Kalau gak salah Gue tau gue ada disitu Gue bilang sama Uya Padahal Bini lu tuh Lebih olahraga Daripada lu Tapi kenapa lu bisa ada disana Ya kan temen gue juga Kan studio aja Depan-depanan sama gue Terus ada beberapa nama gitu Begitu namanya dikasih ke gue Terus gue ngomong gitu Gue jawab Manager gue kan Ngomongin rajudannya Gue bilang Ini gak salah ya Gue bilang Ini mohon maaf sekali Gue bilang Kalau nama-namanya ini 27 orang ini Kayaknya saya gak dateng deh Saya bilang Karena Karena gue sedih Dan mereka juga Habis dateng sekali itu Terus apa? Mereka dikukuin Terus apa? Gak ada Nah Gila gak coba Sampai sekarang Apa? Gue bilang buat apa gitu loh Iya Gue gak ngerti ya Maksudnya Dibayar apa gak? Gue gak tau Gue gak tau Karena gue udah sempet nolak pada saat itu Gue gak tau dibayar apa gak gitu Tapi Tapi gini Kalau dibayar juga Maaf ya Agak-agak goblok juga Karena Karena begitu lu Mengangkat jadi duta Kan ada prosesnya Ada apanya Ada apanya Harus ngapain Harus ngapain Orangnya yang ngerti olahraga Bukan cuman gara-gara ya Lu cuman suka selfie Atau bahkan orang gak pernah selfie olahraga juga Di Instagram Tiba-tiba Dia jadi duta olahraga Tapi itu kebiasaan di Indonesia Gue ada kemarin ngomong Duta Pancasila Orang yang tidak ngerti Pancasila Duta sampah Orang yang pernah buang sampah sembarangan Ini besok Besok yang itu kan Yang Bandung Ya Youtuber itu Malu-maluin kampung gue aja Dia akan jadi Duta sampah Bukan Duta sedekah Duta donasi Dianggap menteri agama Iya That's how That's how this country works That's I don't understand at all Nih ya Itu yang pertama Nih bro Yang kedua Ini nyebelin banget Maaf ya Pak Imam Narawi yang terhormat Jadi Dia tuh tiba-tiba Beliau itu tiba-tiba Mau Mau Kontak ke manajer gue Ngomong Mau Collab di Podcast Oke Tentang ada program apa Gue bilang program apa dulu nih Karena kalo lu cuman promo program Lu doang Gue juga gak mau Gue mau ngobrol Bukan mau ini Nggak ini gini-gini Oke Ini harinya Hari misalnya tanggal ini Dua hari sebelum haria Dicancel Oke Karena dia sibuk lah ya Udah lah Dicancel Ganti jadwal Satu hari sebelum haria Dicancel Yaudah Namanya menteri Pak menteri sibuk Udah ngerti lah ya Ganti lagi Udah nih Dapet tanggal Dapet apa Gue udah ada di lokasi Gue udah ada di tempat Ininya dateng Ajudannya yang dateng Dan sebagainya Nunggu Satu setengah jam Pak Satu setengah jam Bro Ya Bentar itu Oh bentar Nungguin menteri olahraga ya Gak apa-apa lah Satu setengah jam Tuh Belum selesai Nunggu satu setengah jam Saya mulai gusar dong bro Ya kan Ini dateng gak Ini dateng gak Sampai gue nanya Maaf nih mbak Ini jadi dateng gak mbak Soalnya ini udah tiga kali nih Kayak begini nih Bentar diteleponin Tidak diangkat Tidak diangkat Nah Gue punya Jadi gue tuh punya Salah satu tim gue Kenal baik Dengan ajudan dia Yang ada di lokasi Oke Gitu Akhirnya gue ngomongin tim gue Lu telpon Coba langsung Gue pengen tau ini ada apa Telepon lah Ajudannya gak angkat Bapak dari tadi di kamar Gak keluar Jadi udah jalan belum Belom Belom Gak bisa diganggu Gue ngomong sama orang yang disini dong Eh Ini pak menteri Ada di rumah Kalau rasa di rumah Atau dia waktu itu ke Bandung Gue gak tau Ntar gue salah lagi Ada disitu Dan ini belum jalan Lu mau gue nungguin sampe jam berapa Udah nih Gak jalan Oh iya Waduh Waduh Dia telponin Oh iya Ternyata kita gak bisa nelpon Gini 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 Udah Gak jadi kan Gue bete banget Ini udah tiga kali gue dikerjain Di hari-hari gue udah nungguin Pulang lah Gue gitu Pulang gue mikir Gue mikir gini You know what This is something wrong Tidak mungkin Ajudan yang gak ngasih tau Jadwalnya tidak ada Tidak mungkin Ini stress Ini pasti ada sesuatu nih Stress Tiga hari setelah itu pak Ditangkap KPK Ngacau lo Itu bener tiga hari setelah itu Iya Tiga hari setelah itu pak Beritanya ditangkap KPK Begitu keluar beritanya ditangkap KPK Gue kasih liat tim gue Pantesan kemarin di kamar Gak dateng ke tempat gue Oh my god Gila Berarti baru-baru aja Baru-baru aja Gila gak sih Makanya ketika kayak begitu Waduh ini udah gak bener Udah gitu terus gue baca nama lo Wih Taufik Hidayat Periksa KPK Itu gue Lu takut gak bro Kan dipanggil KPK tuh Lu bisa disalahin gak sih sebenernya Gue gak ngerti ya Yang gue takutin tuh medianya aja Media ya Medianya aja Karena media bawa-bawa nama lo terus Bukan Maksudnya Orang kalau udah yang judulnya KPK Udah negatif Dan negatif Ntar cuman dimintain keterangan Ntar cuman diperiksa Tapi orang masuk ke situ Kayaknya orang ngejudgenya Salah aja gitu Iya Padahal gak tau masalahnya seperti apa Iya Mereka seperti apa Iya Nah tapi lo sendiri pada saat Masuk ke sana Lo waktu ngasih duit Waktu lo nafet duit Masa sih tidak ada kecurigaan sama sekali bro Bahwa something is wrong Atau sebenernya lo udah tau Something is wrong Kirin kan orang kayak Cuman nitip kayak Ya mungkin buat bantuan kali ya Mungkin sesuatu yang bilang Ucapan terima kasih kali Eh gue kan gak tau Lo gak tau tuh Iya Jadi cuman Ditelepon Ini tolong ya Ntar diambil sama si ini Kenapa sama gue Gue bilang Langsung aja Ngalah Lo kan bisa kontek ke sana Wah yaudah Tapi cepetan ambil Itu Itu doang Tapi lo gak berpikir Wah ini jangan-jangan Buat sogo kan Buat apa Gak ada gue gak berpikir Gak berpikir itu sama sekali Ya lo tuh terlalu polos Terlalu polos Dua kali ya lo itu Apanya Itu Duit Gak cuman sekali doang Cuman sekali doang Di berita dua kali Ya berita kan boleh opini Boleh apa aja kan Di berita tuh dua kali Opini sih boleh apa aja Cuman yang sekali disitu Lo cuman yang sekali disitu Jadi Nah Gue yang Ambil sekarang gak ya Berpikir aja Gila ya Gimana tuh gue Padahal yang di dalam situ Itu lebih parah gitu Yang di dalam situ lebih parah Lebih parah Dibandingkan menterinya Dibandingkan siapa Di bawahnya Di bawahnya lebih parah juga Kenapa tidak semuanya Sama KPK Kenapa Penuh kali sana ntar Ya mereka mesti ada bukti Apa gimana Gue kan gak tau lah Sekarang kayak ginilah Lihat saya gue Minta tolong sama Orang yang jaga Kayak Tolong beliin lontong dong Pasti kembaliannya kan gue kasih kan Sekarang kan salah Hukumnya Gak iya gak boleh Gak boleh kan Iya Dan di bawah Lu mengatakan Lebih parah itu Karena Saya gini Gue bilang tadi Oke deh Cuman mintanya 100 perak Dikali seribu orang Sama lah Kalau kita isi bensin Di Pertamina Gak dilempang gitu Amat dia Kurang 35 45 perak Dikali seribu mobil Berapa duit dia nyolong Berarti kalau kayak begitu Lu bicara kayak gitu Ini dari atas sampai bawah Makanya gue bilang Siapapun menteris itu Kalau emang gak diganti Setengah gedung Olahraga akan begitu terus Percaya Dan lu masuk gak bisa ngerupa itu Gak bisa lah ya Gue siapa Lu punya kekuatan apa Iya bener Gue siapa Sekarang kan jangan Di yang gede Situ pemerintah Yang di Skup kecil aja Lihat sih di PBSI aja Gue gak bisa masuk Gue tuh gak ngerti deh Kenapa sih seorang Taufik Hidayat Tidak punya Tidak dipilih oleh pemerintah Untuk Mengatasi hal-hal tersebut Atau untuk Kenapa lu tidak jadi Menteri Olahraga Terus gue ngajuin gitu Loh Bukan bro Maksud gue Gini nih Gini ya Di luar Like or dislike ya Di luar like or dislike Contohnya Contohnya siapa ya Sandiaga Uno Sandiaga Uno tuh Masih ada Olahraga-olahraganya bro Masih ada Lari pagi Masih sepedaan Masih apa Masih keliatan tuh Gambar di olahraga tuh Ada gitu Ngeti gak maksud gue kan Oke Itu di bawah lu lah ya Ini Sandiaga Uno masih Kenapa Menteri Olahraga Yang dipilih adalah Menteri-menteri Yang tidak ngerti olahraga Dan tidak bisa olahraga Gitu maksud gue Dia kan tidak tau Kesulitan atlet tuh Apa susahnya atlet Apa Kan dia gak ngerti begitu Bro Gue gak tau tentang Bulu tangkis Tapi gue tau ya Mungkin bulu tangkis Sudah masih mending lah Gitu ya Gue latihan Sama temen-temen gue Yang banyak yang Binaraga dan sebagainya Binaraga juara 1 Dapet kursi sit-up Tau gak mereka Kursi sit-up 700 ribu bro Moda proteinnya Lebih dari itu Nah Menteri-menteri ini Ngerti olahraga Kan gak ngerti olahraga mereka Apa Ngerti apa Kepemudaan Udah gak muda lagi So you're like Putting An old person That don't know Anything about it Don't know anything About sport Dan lu taruh disana Gitu Jadi Olahraganya Dan olahraga juga Susahnya di kita Bukan prioritas negara Itu dia Memang yang menyedihkan Begitu Justru di luar negeri itu Sekarang orang berlomba Untuk menaikkan Harkat Derajat Negaranya itu Dengan olahraga Olahraga Sekarang kayak China Dia gimana caranya Dia mau nyalip Amerika Untuk di Olimpik Dia kan selalu jadi nomor dua kan Gitu loh Di kita ini bukan prioritas Padahal cuman olahraga doang loh Yang bisa naikin tuh Yang namanya merah putih Nah tuh Dengerin tuh Cuman olahraga doang Yang bisa naikin merah putih Tapi dukungannya kurang Ini Mungkin Bulu tangkis masih mending lah Karena menang Terus dilirik Gitu ya Lu olahraga-olahraga lain Di Indonesia Hmm Pak Bulu tangkis mending Gimana yang lain Bulu tangkis aja Kusrut juga dalemnya Kusrut juga dalemnya Ampun Gue tuh ya Kalau liat kayak gini sih Orang pada benci kali Yang sama gue Ngomong bodo amat sih Ah ya lu udah gak main disitu juga kan Lu udah gak main disitu Bukan soal gak main disitu Gue gak makan dari mereka itu aja Lu gak makan dari mereka Yang mereka takutin itu kan Ya gue kadang A ya A B ya B Tapi lu tuh sekarang Udah keluar belum Dari pemerintah Oh udah lama Gue sebelum SNGIM Gue tau akan berantakan Gue keluar Lu udah keluar dulu Ah Oke Ya Karena kok lu masih di dalam Dikerjain ntar lu Hmm Di dalam banyak Orang yang Takut gue disitu Makanya Gimana caranya Gue dimatiin Di PBSI pun sama Mereka banyak yang takut Gue disitu Gimana caranya Gue dimatiin Gak bisa gerak Dikira di PBSI Banyak orang yang ngerti Tentang badminton Enggak Enggak juga Gila Iya Gue bilang Kadang sama mereka ya Gue jadiin orang Gue jago Puan seorang itu Udah jadi Gue pasti ditendang Tuh sama orang-orang itu 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 yang Itu yang Gak tau kita disclaimer Meraja dulu Ya gue juga Ngomong begitu Karena Gue tuh gak ngerti Itu yang dari tadi Kita bicarakan Bahwa kenapa Menteri olahraga Tidak tau olahraga Itu aneh Coba lu Menteri olahraga Menteri olahraga Itu ditanyain Bapak olahraga gak Apa yang Apalagi yang sebelumnya Tuh ya Dulu ada Yang Jogja IT ya Oh iya Kok ini tanyain Menteri olahraga Olahraga gak Pasti Apa Jalan Olahraganya Kenapa Tia Kenapa Ngomongin Kenapa Terus yang dulu Ngereskrut Khusus Kemenporas Ngereskrut dia Iya Ngereskrut dia Oh iya Ngereskrut dia Pak Imam Tadinya gue Kok lu mau Bukan Gini loh Tadinya Kemenpora itu Ada yang namanya Satlak Prima Itu kan Kayak hanya Membikin olahraga Apa program Untuk atlet kan Jadi Kemenpora Kasatlak Prima Kita lewat PR Press lah Ada disitu Jadi memang Ngurusin Pure ngurusin olahraga Pure ngurusin olahraga nih Pure Jadi semua cabang olahraga Nah disitu kan ada Dibagi tiga Tiga wakil Jadi ada yang Permainan Which is Permainan kayak Badminton Tennis Itu di bawah gue Itu di bawah lo Oke Yang lainnya kan Ada combat Which is Fighter Terus ada yang lain Nah disitulah Tapi ya Olahraga itu Gak bisa yang namanya Ditunda Kayak Misalnya kayak politik lah Kayak yang lain Gak bisa lah Olahraga kalo besok mau main Harus main besok Tapi kalo dananya gak dateng Gimana coba Nah gue untuk Yaudah deh masuk Gue pengen tau kayak gimana Akhirnya gue jadi wakil lah Disatlak Prima situ Udah berjalan Tapi yang tetep Masalahnya lagi Balik lagi ke Proses di budgetnya itu Budgetnya tuh Ada gak sih sebenernya Sebenernya ada Ada budget Prosesnya yang lama Olahraga tuh harus punya Prioritas Gue bilang itu Oke let'snya bukan Prioritas bagi negara Wait this Harusnya prioritas Bagi negara kan Yes Tapi selama ini Belum Belum pernah ada Tapi seenggaknya Dalam budget Dipercepet dong Jangan malah dipersulit Gitu loh Duitnya ini ada disini Tapi untuk Nyampe disini tuh Belok sih Begitu nyampe disini Nilainya sama gak bro Enggak Kadang-kadang gak Kadang-kadang gak kan Gitu loh Jadi gue pengen bantu Gitu disitu Untuk itu Berarti lu tuh tau dong Begitu lu udah masuk Pertama kali lu tau dong Sarang penyamun nih Gue tau gue pengen yang Benerin dan gue bantu atlet Gitu loh Karena dulu gue jadi atlet Betapa sulitnya untuk Untuk bisa Untuk mereka bantu kita Lu punya Lu punya cita-cita Yang mulia Bisa Iya Bisa 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 gak Berhasil gak Disitu Sebentar doang Besok-besoknya Begitu lagi Sekarang kan Misalkan gini Gimana gak abis Orang Vick Sorry Lu tuh jago Gue tuh Gue tuh bangga Indonesia punya Lu tuh gue bangga Gitu beneran Gue tuh kenal lu dari dulu Gila lu tuh You are the best man Gitu ya Di bulu tangkis Yang otak lu cuman Menang 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 gitu Lawan lu kan orang Bukan dajal Gue masuk itu lawannya dajal Itu lu Gue Beneran gue yang Berasa Gila ya Akhirnya gue berpikir yang Udahlah gue sekarang Mikirin sendiri aja Gue kerja sendiri Mikirin kayak gini Olahraga gak tau lah Kapan mau majunya Sampai kiamat juga gak akan maju Indonesia percaya Yang akan maju cuman Olahraga individu Individu Karena Sekarang Kalau tim ya Kita sama temen Sama temen aja Gak bisa kompak Gak akur Gimana lu Mau coga Kita aja sama kiri kanan Saling jatuhin Gimana mau olahraga timu kompak Iya Dan kalau olahraga Kalau olahraga individu Kebetulan anda lahir di keluarga yang berada Lu punya Aset yang kuat Lu bisa latihan Fasilitas lu sendiri ya Iya Fasilitas lu sendiri Ya misalnya kayak F1 Atau apa Panahan mungkin masih bisa kan Iya individu Iya individu tetap Wah gil Eh tapi kan Maksudnya gue gini Mertua lu kan Mengerti tentang hal tersebut Pak Agung kan tau Emang lu gak dikasih tau Eh Lu tau gak Dalam gini 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 Kuat gak Masa gak dikasih tau Oke Mertua gue memang Bapak Agung Gue melar Tapi gue hidup sendiri Gue respect sama dia Gue hormat sama dia Iya Dan dia ngasih masukan Kalau memang mau belajar Go head Gue bertanya sama beliau Gue mau belajar go head Bukan mau belajar Dia cemplungin Iya nanti akan tau sendiri Misalkan kayak Ada masalah kayak gini Gue cuman cerita aja Gue gak pernah yang minta tolong Gue gak pernah minta tolong Enggak Tapi orang kan berasumsinya Iya Di belakang Oh ada ini Backupnya kuat Tapi Itu dari Semenjak gue married Gue harus Bukan jadi beban gue Jadi Wah ini tantangan gue nih Karena buat gue hidup yang lurusnya Gue gak suka tuh Kayak flat gitu Boring Tapi kan gak nyangka bahwa Kenanya KPK kan Ending-ending Selama kita Bisa argue Selama kita memang Gak salah Buat gue Gue gak akan Bernah takut Sama siapapun Tapi Lu akhirnya Capek kan Dan lu akhirnya Lu putus asa kan Ngurusin ginian kan Dan lu tadi sendiri udah bilang Gue kayak gini Olahraga udah gak bisa di Indonesia Karena gue inget banget Hampir 10 tahun yang lalu mungkin Anak lu umur berapa sekarang? 13 Ah iya bener Hampir 10 tahun yang lalu Gue tuh pernah ketemu lu Kalau gak salah Di acara gue atau dimana lah Terus kita sempat ngobrol Dan anda mungkin Kalau tidak tau ini Ini menarik Karena seorang Taufik Hidayat Pernah ngomong sama gue gini Gue punya anak Gak mau gue Dia jadi pemain olahraga Iya gak? Iya gak? Sampai sekarang pun sama Anak gue yang laki kan? Yang perempuan sih kayaknya udah Gak mungkin lah olahraga Dia art Yang laki Dia badminton bisa Basket bisa Bola bisa Cuman ujung-ujung ngomong Gue bilang Yalah udah lah Sekolah aja Karena olahraga gambling Orang ngeliatnya kan gila Lu dapet duit 1 miliar Kemarin Oh iya Dapet duit Orang ngeliatnya pas dia ujung Dia gak tau prosesnya gimana Memang mereka tau Pertanyaan gue Dari 100 orang 100 orang ya Cabang olahraga apa aja? Gak usah badminton Gak usah Sepak bola kayak Yang masih bisa disini? Enggak Gak begini Kita ada 100 orang Dia masuk ke satu cabang olahraga Apapun ya Mau catur kayak Mau fighting kayak Mau MMA kayak Mau badminton kayak Mau tangkis Tenis Dari 100 orang Yang sukses berapa? Dari 100 orang Sukses banget apa? Sukses aja Kaya Kaya Gue bicaranya kaya Gue gak peduli Gini Gue gak peduli Ya pernah menang disini Pernah menang disini Menang disini Menang disini Emang penting Buat penghargaan diri Taruh piala disana 5 orang udah bagus kali? 5 orang udah bagus Artinya lebih sulit Dibandingkan kerja di kantor Oh iya Yang namanya belajar Lu kalo di kantor kan Dari gedung A Udah jelek Lu bisa pindah gedung B Kalo dari bulu tangkis Bisa pindah ke bola Iya juga Juara tuh cuman satu loh Dari 10 tunggal putra Juara cuman satu Semilannya kemana? Itu baru dari 10 Yang udah terbaik ya Iya Belum kita bicara Seratusan Seribu orang ya Orang mungkin ngeliat gue Kayak begini Tapi yang angkatan gue Ada yang tau gak? Gak ada yang tau Kemana dia? Gak ada yang tau Jadi atlet tuh gambling Prosesnya itu yang sulit Berarti bener dong ya Kata-kata orang tua Zaman dulu Lu jadi olahragawan Jadi apa? Miskin lu Enggak juga Kalo lu Menang Juara satu 10 Mau gak? Semua juga sama Kita sekolah Mau kesana kesini Kalo kita di belakang terus Iya Semua pun sama Tapi kan Tapi memang lebih risikonya Nah olahraga itu Balik lagi kan Lawannya paling berat Itu kan diri kita sendiri gitu Jadi kitanya mau gak gitu loh Gue gak Gue Oke Gue Setuju Tapi gue gak setuju dengan lu Karena menurut gue Memang olahraga lawannya berat Diri kita sendiri Kita harus ngeliat kemampuan gimana Tapi There are people Di dunia ini Lahir dengan genetika tersebut Gue rasa Satu orang yang sama Dilatih bareng dengan lu Dengan waktu yang sama Dengan latihan yang sama Belum tentu jadi lu Ya Gue agree Ada There is something there yang Yang Gak bisa Gak bisa Cari orang sumuran lu Pada saat yang itu Latihin yang sama Jamnya sama Kasih makan yang sama Ayo Ada Ada There is a genetic Yang gak bisa dirubah Entah itu dari tulangnya Entah itu dari Speednya Yang gak bisa Akhir-akhirnya ini Menggabungkan antara genetika lu Dengan latihan lu yang luar biasa Karena begini Ya kan lu tau lah Hard work Beat talent Hard work Beat talent Oke bener Kalau lu hard work Talent kalah Ada orang punya talenta Gak dia gak hard work Kalah lu Tapi pak Ada orang punya talenta Dan hard work Oke Ya selesai pak Yang lain pak Lu mau hard work Sampai goblok juga Dia gak punya talenta disana Mau hard work Kayak gimana Gak bisa Udah Dan orang-orang seperti ini Dari seribu satu Dari seribu satu Yang dapet duit Begini-gini Oke bisa Bisa bikin sesuatu Nanti buat masa depan Nah olahraga Olahraga yang lain Gimana Berapa banyak sih Berita gini deh Kita cari aja Berita mantan olahragawan Petinju yuk Kita cari Pemain bola yuk Kita cari Kalau beritanya sekarang Lu cari di online Mantan olahraga ini Kita gak usah sebut nama Nasibnya sekarang Gitu Iya Banyak Banyak memang Tapi kalau kita Ngomong begini Katanya kita Membuat orang pesimis Iya Makanya kan gue bilang tadi Juara Cuman satu Sembilannya kemana Tapi maksudnya Kalau memang Mereka mau Ada kemauan Mereka punya talenta Apa semua Dan yang dikasih Tuhan Mereka manfaatin Bener Ya mungkin mereka Bisa jadi kayak gue Kayak yang lain Bahkan mungkin Bisa lebih Bahkan mungkin bisa lebih Banyak yang memang Mereka punya talenta Banyak di angkatan gue juga Tapi dia begitu Bagus lebih dari gue Gue ngakuin mereka Dia tekniknya Bagus apa semuanya Karena olahraga itu Ada batas waktunya kan Nah iya bener Usia kan Usia Beda dengan sekolah Sampai umur berapa Juga sekolah S1 S2 S3 Makin lama Makin dihargai Makin lama Makin pintar Olahraga paling Sampai umur 20 berapa sih Sampai umur berapa Sekarang Nggak dulu berhenti 33 33 itu Gue lupa 33 itu Terakhir menang Atau kalah Terakhir berhenti Setelah menang Atau pernah kalah Setelah itu Jadi gini loh Gue Main itu kayak By target Gue umur segini Harus begini Umur segini Nah pas umur 32 Gue dalam setahun Gue bilang sama pelatih Sama sponsor Sama siapa Gue bilang gue mau berhenti Jadi gue minta 10 pertandingan Untuk perpisahan 10 pertandingan Untuk perpisahan Jadi jangan dituntut Jadi jangan dituntut Gue untuk juara Jangan dituntut Untuk juara Kenapa lo minta Tandingan Untuk perpisahan Kenapa lo gak minta Ngapa lo gak cari juaranya Gue Memang udah Udah gak mood lagi Gue udah gak bisa lagi Gue udah gak ada motivasi lagi Untuk Untuk yang gue cari Gitu loh Gue pingin yang Fun Oke selesai Tapi 10 itu Karena memang gue Minta sama sponsor Juga untuk Di setiap negara Ujungnya di Indonesia Open Gue minta perpisahan Disitu Kayak buat Parallel game aja Oke Oke Dan pada saat itu Performa lo gimana Iya ada yang bagus Ada yang jelek Gitu loh Karena olahraga itu Apalagi yang namanya Di Indonesia kan Cepet dilupain Cepet diinget Seperti itulah Jadi gue Pingin ngasih Sesuatu yang bedalah Daripada yang lain Gitu loh Jadi orang juga Seenggaknya gue udah selesai Gue mereka masih inget Seenggaknya Tapi sebenernya di usia lo 33 tahun itu Sebenernya udah ketuan Sebenernya belum juga Kalau kita bisa maintain Sekarang kayak Lindan aja Masih Sekarang masih Umur dia 36 Masih main Masih main Tapi Masih mal 35 Mereka masih Masih mal Masih-masih mal Masih bagus Gue dulu kecepetan Apa gimana Gue gak tau Ke Badungnya Keduluan Jadi Gak fokus Tapi lo pada saat Lo kan ngomong tadi Bahwa olahragawan ini Gampang diingat Gampang dilupakan Eh gue penasaran deh Coba dicari tau deh Filmnya Susi Susanti Itu berapa yang nonton Karena nih Karena Menarik loh Olahragawan Cepet diingat Cepet dilupakan Kecuali lo bisa Maintain terus Di atas Terus Tapi pada saat itu Ada usia lo Berhenti juga Dan tadi lo ngomong Ini Tadi menurut gue Omongan lo tuh Ada yang hipokrit bro Lo ngomong Ya gak apa-apa Bisa Kalau punya talent Punya ini Bisa Jadi jangan kutus asa Bisa Tapi lo sendiri Anak lo Lo jangan Jadi olahragawan Artinya kan Sebenernya bisa Tapi sulitnya Luar biasa Iya Mau gak terima tantangan itu Nah kenapa lo sendiri Tidak mau anak lo terima tantangan itu Iya Guanya gak mau Tapi someday Anaknya bilang Gua mau jadi atlet Ya gua gak apa-apa Iya Gua ngerti Anak lo gak apa-apa Tapi kenapa Lunya tidak mau Anak lo begitu Karena gua Anak sendiri Kalau orang lain Misalkan anak sendiri Sekarang kayak Ajaran bokap gue Dia ngajarin sama gue Begitu kerasnya Sampai gua mau minta Duit jajan pun Gua harus olahraga dulu Ngelakukan sesuatu dulu Nah Bokap gue Dia terapin Sama Puanakan gue yang cowok Gak jalan Gitu loh Apakah Anak ini juga nanti Misalkan anak gue Bisa gak Dia dengan program latihan Dia pasti dengan nama Embel-embelnya gue Wah itu berat loh bro Nah Itu berat Makanya bisa gak Itu berat Karena Pengalaman gue juga Untung anak gue juga gak suka sulap sih Tapi kalau anak gue Anak gue Gue ajarin sulap 1-2 mainan Ya cuman supaya tau Pastilah anak lo juga main Bulu tangis ya Karena ya tau Bapaknya bulu tangis Tapi kalau anak gue jadi Magician juga Gue gak setuju Gue bilang Kan dalam hati gue Gue begini Membawa nama besar Membawa nama besar Ayahnya tuh Stressful pak Makanya Stressful pak Lu tau Stallone Si Vesor Stallone Anaknya bunuh diri Karena dia Karena dia mental stress Dia main film Ternyata anaknya Stallone tuh Bintang film pak Oh Nobody Si Nobody know Lu bayangin gak Dia main film pak Anaknya Stallone itu Kok main film Dan udah berapa kali Main film dan sebagainya Tapi tidak bisa tuh Yang namanya Silver versus Stallone Yang udah 70 tahun Lu bayangin gak stressnya dia Gue mau ngalahin Kan jadinya kan Bapak gue sendiri kan Ini kan Gak bisa Jackie Chan Anaknya Narkoba pak Berkali-kali ditangkep Pemain film juga Ada yang tau gak Anaknya Jackie Chan Pemain film Gak ada yang tau Pemain film Karena menurut gue Ghoulsnya ya Bapaknya itu Ya gak semua ya Ada orang yang bisa berhasil Michael Douglas berhasil Ikutin bapaknya Tapi gak semua Dan itu berat banget Bahwa nama besar Ayah tuh berat banget Makanya Anak gue Kalo main sulap Udah gak usah lah Lu ngapain Kayak yang lain Kayak dan sebagainya Because Lu akan dibanding-bandingkan terus Dan kalo lu Tidak sebagus itu Lu akan dipermalukan Dan sama gini loh Nanti someday Karakternya beda Bapaknya begini Anaknya begini ya Nah Sekarang gini Misalnya kayak Icuk Sugiarto kan Dia punya anak Atlet juga kan Tommy Sugiarto Pasti orang membandingkan Dulu Icuk Juara Dunia Kok anaknya enggak ya Jadi bukannya gue Kalo anaknya Anak gue mau Olahraga ya silahkan Tapi kak Apakah dia kuat itu Sebagai orang tua Lebih baik Tidak mengambil resiko lah Ngeliatin anaknya begitu Kesian Tapi buat yang lain kan Silahkan Olahraga Kalo memang dia bisa Dia punya talent Apa semua Apalagi sekarang Terutama bulu tangkis Ya untuk hidup Kalo mereka bisa Mereka bisa Wow Ya Let's say Kayak Kevin Gideon Kontrak satu tahun Satu juta dolar Siapa emang ya Siapa emang ya Siapa emang ya Bener Iya kan Apa mereka Anak-anak muda Enggak tertarik Tapi nyampe kesana Enggak seperti Enggak seperti itu Ini tadi gue bahas Tadi ternyata film Nah ini dia Film tentang Susi Susanti Susi Susanti Jadi penontonnya Abis seminggu Di bawah 100 ribu Kayak Cuman 79 ribu Emang Emang Cuman seminggu Enggak dong Penonton terakhir Tau gak berapa Yang diberitain itu sih mas Yang diberitain itu Abis seminggu Di bawah 100 ribu Di bawah 100 ribu Itu modalnya berapa Bikin film itu Film gue Gak pake modal Waktu itu Bikin Masih lumayan lah Tapi You know what happened Jadi sini Filmnya Susi Susanti Gue nonton sih Lu nonton Kenapa menurut lu Gak ada yang nonton Kalah sama film-film hantu Gue gak tau kenapa Gue bukan orang film Ya tapi Sebagai masyarakat Kenapa Yang nonton dikit Susi Susanti loh Iya orang mungkin Yang nonton Yang ngerti Susi Susanti Yang olahraga Yang lainnya mungkin Gak tertarik Marketnya dikit Marketnya dikit Atau bener tadi teori loh Gampang diingat Gampang dilupakan Seperti itu juga Sama kayak gini aja Kita ngadain pertandingan Olahraga Bulu tangkis Kalau misalkan yang nasional Ada di Jakarta Orang gak ada yang mau nonton Tapi kalau kita di daerah Orang banyak yang nonton Di Jakarta nih Hiburan udah banyak Apa mungkin ini juga sama Gak tau Bisa sih Mungkin ini pas Filmnya yang lain Lebih banyak Orang nonton Yang lain Kan nonton Dan menurut gue Tuh begini ya Karena Susi Susanti tuh Oke keren Maaf ya Tapi beliau masih hidup Terus yang dijual itu kan Susi Susantinya Kalau Habibi Ainun kan Yang dijual adalah Habibi Ainun ya Iya gak sih Percintaan mereka Itu kan Kalau ini kan Perjuangan Susi Susanti kan Wah mendapatkan Ini nya Mendapatkan itu I don't think People care about that I think people already know Susi Susanti tau Wah tau Gila legend banget Keren banget Luar biasa Menonton film kehidupannya Gak Gak usah Gue udah tau deh Siapa Gue lebih setuju Dibikin kaya Lu nonton ini gak Yang The Last Dance Michael Jordan Nonton Nah Itu harusnya Iya Dan itu kan Real dari dia Betul Lebih Real Orang lebih ngeliat dia Sebagai dia Gitu kan Tidak Oke lah Cerita hidupnya Begini Diperankan Begini I don't think People gonna watch that I don't know Gue banyak ditawarin Cuman gue bilang Gue gak mau Lo ditawarin Bikin film Iya Tentang hidup lo Iya Yang main lo Iya mungkin ada Gue ada orang lain Mungkin gue bilang Gue gak mau Mau gue Mau orang lain Gue gak mau Gue kayak mau nangis gitu Enggak 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 Lu gak mau Kenapa Enggak tau Lu gak mau diperankan Dari orang lain Atau lu gak mau Gue entah Jadinya kayak apa Gue gak tau Gue tuh orang yang gak pedi Depan kamera kan Tapi kan disini aja aktornya Bukan lo kan Sebagai Taufik Hidayat Gini lo Gue gak akan bekerja Gue gak akan serak Kalau itu Bukan lo Bukan lo yang kerjain Lihatnya sama kayak kerja lah Gue kerja kayak gini sekarang Gue gak serak Lo mau kasih gue gaji berapa Belum Gue gak nyaman Gue gak mau ambil Iya 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 Lu idealis lah intinya Memang orang banyak Berkata Oh lu idealis mati sekarang Ya sudah Mau diapain Iya Gak bisa gak serak juga Tapi bro Jangan lah bro Ya gak tau lah One day kalau lu melakukan itu Yaudah lah Gue ada janji gue gak mau Oh lu janji gak mau Ya udah Jangan lah Menurut gue gini Menurut gue gini Agak-agak Sorry ya Again sorry disclaimer Menurut pendapat gue Agak-agak Menggelikan Ketika seseorang bikin film Tentang dirinya sendiri Tapi dia masih hidup Kalau gue udah gak ada Orang bikinnya Kalau lu gak ada Orang bikin Mengingat seorang Taufik Hidayat Perjuangannya Gini bro Gini deh Ini sebagai temen lu nih ya Sebagai temen lu nih Oke coba Habibi Ainun Itu setelah Ibu Ainun meninggal kan Iya Iya kan Oke Luar biasa Gue sebagai temen lu Bikin Lu bikin film bro Ada di bioskop Taufik Hidayat Gua gak mau nonton Bodo amat Gue Kecuali gue main film kan Iya Taufik Hidayat itu Bodo amat Tapi Tapi Amit-amit You pass away You pass away Berita heboh Terus ada film tentang Taufik Hidayat Si Otak gue akan berubah Otak gue akan Memorium Yang Yang gue pik Ah gila ya Ini temen gue Oh gila perjuangan Tapi ketika lu masih hidup Lu ngapain sih Gue bilang Gue udah tau lu jago Udah gak usah dibikin film Udah lu jago Gue tau Kadang ya Gue liat Selama gue jadi atlet Pas gue dulu masih main Gue gak pernah kali liat video main sendiri Eh lu pernah ngomong deh Kayaknya itu sama gue Bener deh Kayak lu gak mau kan Waktu itu kan Kenapa Gatau gue geli sendiri Asli lu Gue gak tau ada di apa Di dalam diri gue Sampai gak mau gitu Kadang kan Pasti lu tanya semua atlet Misalkan suruh Pasti nonton Sama pelatihnya suruh belajar Lu main kemarin Kesalahannya dimana Terus main berikutnya siapa Lu gak mau Boleh tanya pelatihku gue Gak pernah yang nonton video Untuk belajar itu Pelatih lu gimana Gak apa-apa Gak apa-apa loh lu juara Maksudnya dari Sebelum juara Ampe juara dia Cuma gue bilang Gue gak bisa Gue nonton liat gue sendiri Aneh kali ya Ada orang yang begitu Ada orang yang begitu Karena dia tidak nyaman Ketika melihat dirinya sendiri Ada orang yang gak nyaman Denger suaranya sendiri Orang bikin video itu Gak gampang Makanya kenapa Konsep podcast ini Menurut gue enak Kenapa ya Karena kita gak kayak di syuting Karena kita kayak ngobrol Maksudnya Kamera juga ya Samping gitu Terus kita aja ngobrol Karena banyak orang-orang Yang akhirnya gak bisa cerita Ketika Kamera di depan Terus ada penonton banyak Kelihatin gitu kan Itu agak menggelikan sendiri Dengar suara sendiri aja Itu aneh kan sebenernya Gue kadang suruh orang bikin Tolong dong bikin video ini Aduh gue bikin video lagi Suruh ngucapin Gue benci banget Abis itu Gue denger suara gue sendiri gitu kan Kadang ngomentang Ini bagus gak lo mulai dulu Enggak Kasih aja bagus Gue juga gak mau lihat I hate ya Ini sih gue ngomong aja Gak pernah ngomong juga I hate ketika orang Minta video Untuk ngucapin sesuatu Oh iya Iya Karena gini Beda nih bro Misalnya Eh Taufik Hidayat ulang tahun nih Ucapin sesuatu dong Oh i'll do it Tapi ketika orang datang ke gue Eh Ini lagi ada acara nih Ini ulang tahun nih Minta tolong ucapin sesuatu dong I hate that Karena gini Oke Mungkin gue salah ya Karena gue tau Oke orang ini mungkin ngefans Sama gue Makanya Misalnya ponakannya Atau siapanya ngefans sama gue Makanya Oh men minta gue ngucapin Dan sebagainya Tapi gini Why I hate that Karena gini Karena Dude gue tidak kenal Dengan orang itu Oke Gue gak tau dia siapa Gue gak tau hidupnya Seperti apa Gue ketemu gak pernah Terus gue harus ngucapin dia Selamat ulang tahun Sukses selalu ya Bahagia ya Begini Begini It's fake man It's fake Itu cuman gara-gara Gue gak enak doang sama lu Bukan karena Gue beneran pengen ngucapin Happy birthday to you Something wrong Dan itu kan banyak banget Ini kemain gue dapet nih Ada Ada yayasan ini Lagi ada acara Minta gue untuk ngucapin Selamat tahun Untuk yayasan ini I never been in that yayasan Gue tidak tau yayasan itu apa Gue gak tau pengurusnya siapa Gue gak tau orangnya siapa Terus gue ngucapin selamat ulang tahun Something is wrong Iya Tapi banyak loh yang begitu Ya banyak Banyak Kalau gak dilakukan Dibilang sombong masalahnya Iya Serba salah Serba salah Serba salah memang Ya tapi itu Ya udah Ya lu juga terkenalkan Jadi tau lah Bahwa kejadian seperti itu Pasti akan Terjadi terus-menerus Anyway Kalau lu diangkat jadi Menteri Olahraga Mau Kenapa Gue diangkat jadi Menteri Olahraga Mau Jadi Menteri Olahraga Siapa yang mau ngangkat gue Lah Pak kita gak pernah tau Pas lah pandemi ini berakhir Semuanya berubah Itu ya Gue ngebayang Ya itulah Kalau jadi Menteri Yang harus dilakuin itu Koordinasi dengan institusi lain Koordinasi dengan Presiden Bawa itu satu gedung Buang Ganti orang baru Generasi ketiga lah Keempat Itu ada dua kemungkinan Kalau orang olahraga mau maju Ada dua kemungkinan Tapi kalau memang ditanya pun Siapa yang jadi Menteri disitu Kalau lu bilang Lu mau jadi Menteri Gue akan tanya dulu Gue ini bener di Kasih mandat Emang bener jadi Menteri Untuk ngurusin semua Apa ya Atau Cuman hanya Ya ikut dukungan aja Support aja Kalau memang gue udah Jeburin situ Kasih kepercayaan gue Untuk gue ngelakuin apa Rubah itu semua Rubah semua Kalau kalau gak dirubah Gak bisa Tapi ada dua kemungkinan Kalau itu terjadi Bro Lu jadi Menteri Lu ngurubah itu semua Setengah dari sana lu buang Dan sebagainya Ada dua kemungkinan Lu jadi Menteri yang terbaik Dalam sejarah Di olahraga Olahraga Indonesia naik Dengan pesat Atau lu masuk penjara Itu tergantung kita kan Betul lu masuk penjara Masuk penjara kenapa Ya di jebak lah bro Sana sini Berengsek di orang Rubah semuanya Yang bawah-bawah kan BT sama lu bro Oh Masuk penjara Kalau kita komit Kita yang gak aneh-aneh Kita sesuai aturan apa semua Gimana mau masuknya Ya kan lu kan gak pernah tau Ya tau Orang benci sama lu kan Bisa aja mau ngapain juga bisa Enggak ngerti aja Tiba-tiba lu tanda tangan Sesuatu salah gimana Ya memang Memang banyak Lu nyari musuhnya banyak kan Banyak banget musuhnya Iya Mohon setiap orang masuk Gue masuk kemana Takut aja Ya kayak yang kecil aja Gue masuk di PBC Mereka takut Gue orang olahra Ke bulu tangkis sendiri loh Gue gak diterima disana Gila Iya Awalnya mereka Sebelum jadi ya Jadi pengurus disitu Balik ke bulu tangkis Mereka bisa Bisa-bisanya Minta ketemu gue tiap hari Minta masukan Masukan Begitu masuk Begitu masuk Gue ditendang Bangsat juga Ini orang Tapi gue cuman mikir Oke gue bilang Lu pengurus cuman 4-5 tahun Setelah itu orang Ada yang tau lu Tapi orang tau Yang bulu tangkis siapa Susi Alan Taufik Riki Direksi Bener Dan Dan Membanyakan mereka itu Bulu tangkis Gue bilang gak akan pernah maju Kalau atribut lu gak dibuka Selalu bawa nama Club Selalu bawa nama Orang ini Orang itu Yang di Platnas itu Udah nasional Udah Gak busan Lu bawa nama Daerah Nama itu Lu harus netral Tadi mengatakan mungkin Olahraga-olahraga individu doang Yang bisa naik Eh lu tuh bukannya punya Lu terakhir kali ketemu gue Gue lupa ini apaan Ini pemerintah punya Atau lu punya pribadi Lu bukannya bikin gedung Olahraga Apa itu pemerintah punya Gue punya Lu punya kan Gue punya Pemerintah hanya ngasih izin Pemerintah ngasih izin Itu yang gedung buat Gak ada sumbang Berarti duit lu Duit gue Pure duit gue Gini loh Itu dedikasi gue Orang pingin Gue setelah selesai Gue terima kasih Sama blu tangkis Satu Gue yang Apa yang gue punya Nama gue Apa sepuap Semua-semuanya Dari blu tangkis Dan gue berhenti Gue pengen dedikasi gue Buat blu tangkis Itulah Gue bikin lapangan Seperti ngomong sama gue kan Yang gedung kan itu kan Gedung Berapa besar? Ada delapan lapangan Delapan lapangan? Jadi dong Udah dong Udah jalan Udah jalan Berarti itu sebagai apa? Orang masuk ke sana sebagai apa? Akademi? Akademi ada Buat umum juga ada Buat umum maksudnya orang mau Umum bisa latihan disana Sewa tempat Akademinya ada? Ada Berarti bentuknya ada sekolahnya gitu? Iya Berarti lu bikin sekolah dong? Iya Oh Hasilnya? Kan masih anak-anak Khusus untuk anak-anak? Anak-anak Lu mempersiapkan anak-anak Untuk lari ke sana? Iya Kalau bikin kayak begitu Cuma disewain Sewa lapangan Bad Bintuan Berapa duit sih? Mendingan gue usaha yang lain ya Tapi itu bentuk dedikasi gue Banyak gak? Apanya? Orang yang disana Dibilang banyak? Enggak juga Dibilang sepi Bisa nutup juga Ya pokoknya jalan aja gitu berarti ya Jalan Dulu awal lu kebanyakan dari luar Orang kayak yang stay satu bulan, dua bulan, tiga bulan Apa namanya lu? Apanya? Nama tempatnya apa? Taufiki Dait Arena Taufiki Dait Arena Oke Berarti ini kayak ini ya Little Hooster Iya ada Buat anak-anak basket kalau itu Buat anak-anak main basket Jadi belajar disana Dari sana Kalau udah remaja lu lepas dong? Disitu kan Taufiki Dait Arena Gue punya klub kan di Bandung Jadi kalau pertandingan Bawa nama klub gue Bandung itu kan Nanti untuk junior ya Dari situ kan Jalurnya ke pelatnas kan Kalau memang dia punya prestasi kan Lu suka ngeliatin mereka? Iya gue Gimana bibit-bibitnya bro? Mereka Iya ada Maksudnya ada yang bagus Ada yang biasa Apa semua Beda-beda lah Iya Pasti kan gak semua bilang Gue bilang bagus Semua jualan banget gue Ya gak apa-apa jualan banget Dan lu juga udah gak ada di pemerintahan juga kan Sama aja Gue tuh gak bisa jualan banget Kayak gini loh Gue gak pernah yang Lu gak pernah liat gue aja di komentator badminton kan? Kenapa? Kenapa? Gue polos takut nyakitin orang juga kali Lu tuh terlalu polos bro Makanya gak pantas Udah bener Lu buka sekolah aja Bikin buku tentang olahraga Lu buka sekolah juga gue Buka aja Iya Tapi gue gak bisa juga jadi pelatih Kenapa? Lu gak bisa jadi pelatih ya? Enggak Nah ini menarik nih Karena ada tipe-tipe orang yang Memang Bagus jadi pelatih Ada tipe-tipe orang yang memang gak bisa ngajar Enggak Some player Pemain tuh kadang-kadang gak bisa ngajar Berantakan kalau ngajar Pelatih kadang-kadang kalau main juga gak bagus Ada dua tipe seperti itu Lu tuh pemain berarti kan? Iya Udah tau lu tuh pemain Udah tau lu tuh pemain Lu jago pemain Pakai ikut-ikutan masuk pemerintah Ah PA juga Tadinya kan gue mau nyoba main disana Ternyata gak bisa Jadi harus tetap di lapangan bulu tangki Oke terakhir lu Udah aman semua kah KPK ini? Atau lu masih harus kesana lagi dan sebagainya? Enggak insya Allah sih udah selesai Udah selesai? Maksudnya Iya kemarin yang terakhir Gue ada sidang tapi online kan? Karena lagi keadaan begini Jadi memang awalnya gue kesana Ternyata yang lain online kan? Terus akhirnya ya gue balik Dan gue online gitu loh Jadi untuk Aspirinya untuk Main poranya Gue ada sidang Tapi lu mengatakan tadi sebenernya di bawah Banyak yang seperti ini Banyak Kenapa tidak terlihat Oleh KPK-nya? Gak tau? Gak tau ya Gue gak tau gimana mereka Apakan perlu bukti apa semua Sekarang kayak gini deh Ada atletnya 500 500 atlet Kita di platnasin Di hotel Harga Lihat saya per atlet tuh Jatahnya 500 ribu Udah masuk hotel Kalau kita masukin Orang banyak ke hotel itu kan Suka dapet diskon kan? Selisih Selisih Lumayan 100 ribu kali seribu Atlet Lumayan Berapa duit? Lumayan Berapa duit? Perhari Perhari? Loh Kalau 500 ribu Jatahnya satu orang Perhari untuk di hotel? 100 ribu kali seribu aja 100 juta kan? Lumayan Perhari selama Berapa hari tuh ya? Bulan Gila lo Makanya dia bilang Kerja gue PNS Segini-segini Bullshit semua Kok mereka bisa survive? Mereka punya rumah Punya mobil lo Cicilan berapa? Hidup di Jakarta Come on Bulan Dia Dia benci banget Kenapa? Dia merasa Gue udah bener-bener Gue Bulan-balik ke KPK Hilang Tapi kan gak tau Tapi yang gue rasain Gue pernah ngeliat Begitu Cuman kan memang Gak ada bukti Apa yang mau dibuktiin? Dengan omongan doang Siapa yang mempercaya? Iya Bener Bener Memang bener Dan kadang-kadang Kalau tidak ikut-ikutan Malah disingkirkan Iya kayak gue Dimusuhin lah Gue bukan orang partai datang Gue sendiri Bro Tapi kalau kayak begini ya Kan artinya nih Sorry nih Gue mau nutup deh tadi Tapi gue Penasar satu hal masih Kalau lo ngomong kayak begini Artinya Ini tidak hanya terjadi Di satu bidang itu saja Semua Makanya gue mikirin sendiri aja deh hidup Gue tuh sempet ngobrol Dengan salah satu KPK juga sempet ngobrol Gue bilang Apa sih sebenernya dicari sama mereka Bukannya duit udah banyak Ya orang-orang itulah Ada lah ya Bukan yang bawa-bawa Duit udah banyak Terus mereka ngambil lagi tuh Buat apa ya Ngambil segitu tuh Buat apa ya Terus dijawabnya Karena gak pernah ada puasnya orang Gak pernah ada puasnya orang Tapi yang jadi masalah Bukan gak pernah ada puasnya Mereka harus tau dulu bahwa Dengan mereka gitu Yang dirugikan tuh banyak Gila itu uang Kalau dilimpahkan lagi Ke fasilitas atlet Dan sebagainya Men Iya Itu dia Kenapa kita gak pernah bisa menang Sama Cina Kalau main Dulu Dulu mereka belajar sama kita Iya Asli loh Cina tuh dulu belajar sama kita Iya Bukan korupnya Tapi yang dipajarin Iya Cara-caranya Cara-caranya Lah yang pelatih lindan aja dulu di Indonesia kan Iya Pelatih Cina itu Karena dulu dia disini Gak dikasih warga negara Akhirnya dia balik sana Karena Chinese kan dulu masih susah Dan lucu ya Iya betul Dan lucu ya Orang-orang yang Nyikat duit rakyat Malah dihormati kan Nama rakyat kan Aduh 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 Fik Udahlah Gua selalu mendukung lu Dari dulu Aku kenal lu 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 Semua keluarga Dan semuanya Apa ya I'm proud of you as you are Gitu maksudnya Dan Ya Gue bangga aja gitu Bisa ngobrol disini sama lu Dan lu Apa ya Lu tetap Teguh dengan Kata-kata lu Kata-kata lu sama idealisme Lu tuh gak gampang Apalagi orang udah masuk kesana Biasanya pilihannya cuma dua Lu didepak keluar Atau lu ikutan Itu aja Tapi ketika lu bisa didepak keluar Ya bagus lah Dan itu gue yang ngondorin diri Iya Karena lu gak kuat kan Iya gak kuat Pas itu sebelum Asen game juga Eh ada satu gue lupa Kan yang pembawa Apa namanya Tau cerilai Susi Susanti kan Itu tuh gue gak pernah Gak punya jatah sama sekali loh Lu gak punya jatah sama sekali Untuk bawa itu Karena dulu gue beda warna Jadi segitunya olahraga dibawa ke politik Kalau olahraga dibawa ke politik Gak akan pernah maju Dulu gue Ada di baju sini Yang ngurusin Asen game Bajunya warnanya lain Jadi lu gak masuk Enggak Gue dua kali juara Asen game Tapi gue gak pernah Bastet banget Gak bisa dia kan Bajunya warnanya ini Ujungnya sih gue dapet Maksudnya di Bandung Kayak lari cuma 100 meter gitu Tapi ekspektasi gue Ini tuan rumah Dan Sorry gue boleh sombong disini Lu tuh siapa Gue boleh sombong disini Olahragawan di Indonesia siapa sih Yang punya prestasi Gak banyak gitu loh Karena beda baju loh Tapi kan ini olahraga Bukan masalah baju Politik pun ada di olahraga Dan tadi benar kata Taufik Kalau politik udah ada di olahraga Sampai kapan juga akan pernah maju Gak Yuk taruhan sama gue Gak Gak akan pernah maju Bukannya gue nyumpain Memang keadaannya Caranya Memang Budayanya begitu Budayanya begitu Orang baru Masuk olahraga Jabatan tinggi Harusnya belajar dulu Gimana caranya Begini-begini Jangan udah Masuk orang baru Jabatan tinggi Sok tau Hancur lah olahraga Karena mereka selalu Menggunain power Posisi gue di atas Tapi dia gak tau Nah itu dia Makanya tadi kan gue ngomong Lu tuh gak ngerti Tentang olahraga Lu tuh gak ngerti Tentang gimana sulitnya Atlet Lu tuh gak ngerti Latihan mereka gimana Lu bahkan gak ngerti Mereka harus makan apa Kalau lu ngerti juga Karena lu baca buku doang Sama Google Tapi lu sendiri Olahraganya enggak Carilah Coba menteri-menteri Olahraga Yang nantinya Misalnya Yang baru-baru Yang bener-bener ngerti Pisahkan dengan Menteri Kepemudaan Karena kalau Menteri Kepemudaan Pasti ada Ada kemungkinan-kemungkinan Kepentingan-kepentingan Partai Menteri Olahraga Sendirilah Itu tuh Taufik Hidayat tuh Jadikan Menteri Olahraga Aderai tuh Jadikan Menteri Olahraga Oh di DBR kita ada Mas Utut Utut catur Utut catur Nah Utut lah Jadikan Menteri Olahraga Itu maksud gue At least Someone Yang pernah bertanding Membawa nama besar Indonesia Yang ngerti tentang Olahraga tuh Susahnya seperti apa Let's bring them Jadikan mereka Menteri Olahraga Banyak nih Kandidat-kandidatnya Kan Cari aja juara-juara ini Yang ngerti Yang udah tau semua Gitu lah Udah pilih satu Nah coba Masyarakat Dari dulu gue Menteri Olahraga Yang tidak ngerti olahraga Itu adalah salah Gitu Lama-lama anda nyari Menteri Olahraga Yang tambun perutnya Kalau kayak begitu Olahraganya dari mana I Dude Gue kesel banget Kalau tambun kan Sumo juga tambun Olahraga Oh iya bener Mohon maaf Saya sempat menolak Jadi duta olahraga Pada saat itu Saya tidak tau Anda ada disana Tapi kalau Waktu itu gue dateng Gue ada disana Pasti gue diketawainnya juga Walau Gue aja ketawa Begitu liat nama-namanya Ini orang Kenapa ya Ini ada yang salah gak ya Kok kikuk sendiri loh Dan di kalangan atlet Kenapa ini Bapak ini Kok ngambil ini Gue juga gak tau Tiba-tiba orang-orang ini dateng Oh iya Mungkin lagi stres Mungkin lagi stres Enggak lah Tapi kenapa ada duta olahraga Gak ada duta artis Pertanyaan gue itu Harusnya ada duta artis Nah lu kan artis Harus jawab Lu kan di dunia entertain Oke lesnya gue gak nyebut lu artis Lu di dunia entertain Itu pertanyaan gue Olahraga selalu ada duta Masuk artis lah ini di olahraga Tapi gak ada duta artis Karena artis-artis Merasa Semuanya yang paling baik pak Semuanya paling bagus Tidak mau disaingi Tapi kan duta olahraga Untuk mengingatkan masyarakat Suka olahraga Kalau duta artis Tujuannya apa Masyarakat supaya yang artis Masyarakat kita gak usah Dengajar kepada Jangan salah Sekarang Orang tanya mau jadi apa Aku mau jadi selegram Iya sih Aku mau jadi nyanyi Artis gini Apalagi cewek Tinggi Dikit cantik Mau jadi model Siapa mau jadi artis Eh mau jadi atlet Lu tiap hari latihan Pake sepatu Lari-lari ke gunung Mau-mau Iya bener Panas-panasan mau Lebih baik Pake baju olahraga Tapi foto Ah Gitu Hahaha Hahaha Nah udah lah Kita tutup lah Gila gue seneng makan Kedatakan lu hari ini Kangen gue sama lu Let's close this Sebelum kita Sebelum kita gibahnya Kemana-mana 5 4 3 2 1 Close the door Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.